Inilah semua yang diimpikan Li Tianming. Semua makhluk hidup Dewa Bintang Puncak di Lembah 10.000 Dao. Lebih dari 1 juta raja alam di alam king. Garis hidup mereka, setebal naga dewa hitam kemasan, terkunci pada partikel bintang Li Tianming, membentuk hubungan dengan tatanan kekaisarannya. Banyak dari mereka memiliki alam yang melebihi alam enam arah, dan urutan mereka bahkan lebih tinggi daripada Li Tianming. Begitu jumlah mereka tiba, mereka akan mendorong pertumbuhan Li Tianming terlebih dahulu. Lembah Wandau, tungku emas dan hitam, dengan berkumpulnya kekuatan yang luar biasa dan keyakinan yang luar biasa, tempat ini, yang telah terlalu lama terpecah, akhirnya menjadi satu kesatuan. Ketika Li Tianming mengambil kendali atas kekuatan semua makhluk hidup dan melonjak ke langit, dia menjadi satu-satunya kaisar di sini. Di bawah pancarannya, klan Ki Tian yang tersisa, dipimpin oleh Ki Tian Muyu dan Dian, telah lama diliputi lubang, klan IBL penjara tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Setelah keluarga bintang kaisar dan keluarga Tian Sheng benar-benar melepaskan diri dari kendali keluarga Daoyu dan berdiri di sisi Li Tianming, klan Ki Tian dan klan IBL penjara tidak akan lagi memiliki keuntungan apapun di level yang mulia dan leluhur suci. Jumlah orang kuat di klan Suisen hampir sama banyaknya dengan jumlah orang yang mereka kumpulkan. Kedua suku tersebut memiliki kurang dari 100 leluhur suci dan kurang dari 2.000 yang mulia. Ada 40.000 yang mulia dari 3 keluarga non-Daoyu di Lembah Wandao, dan ada ratusan leluhur suci. Keluarga Tian Sheng dan keluarga kaisar bintang adalah kuncinya. Meskipun nenek moyang mereka yang terhormat dan suci berada di alam yang lebih umum, mereka lebih kuat dalam jumlah. Saat Burning Star dikalahkan, semua orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Li Tianming menggunakan kuali darah setan neraka untuk menutupinya terlebih dahulu. Kemudian, salah satu matanya yang perkasa menatap Ki Tian Muyu, dan yang lainnya menatap Dewa Yan. Dia mengeluarkan perintah kekaisaran pertama, Basmi Ki Tian dan hancurkan Ib neraka. Ya, perang bukanlah permainan anak-anak. Pada titik ini, hanya pemusnahan total yang dapat menciptakan dunia baru tanpa bahaya tersembunyi. Ketika Li Tianming mengeluarkan perintah pertempuran, semua orang memperhatikan klan Ki Tian dan klan IBL penjara. Kekalahan Burning Star langsung membuat kedua klan ini berlubang di hati. Wajah Dian bergetar dan matanya berputar. Kekuatan Kekaisaran Li Tianming yang tak tertandingi berada di luar pemahamannya. Jantungnya terasa seperti meledak dan hawa dingin merambat di punggungnya. Jangan takut. Klan Huantian itu telah menyadari apa yang terjadi di sini. Selama mereka menghabisi Li Tianming, gerombolan pengkhianat ini akan dikalahkan. Dian meraung sekuat tenaga, dan suaranya meledak di medan perang. Kata-katanya memberi harapan kepada semua Ib neraka yang ganas. Mereka telah lama berubah menjadi Ib neraka, dengan darah melonjak di tubuh mereka dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya menjerit. Berharap Ib neraka ini akan menyambut hari kiamat. Saat ini, keganasan klan IBL penjara tidak dapat menakuti siapapun. Orang-orang yang memimpin pembunuhan mereka adalah Sui Sen Jiuguang dan Sui Sen Siue, serta beberapa klan Sui Sen, serta sejumlah besar leluhur dan yang mulia lembah wandau, termasuk leluhur Suci Tian Kui Waktu, mereka semua punya ide dan bergabung dengan kam penjara pencekik. Bahkan dia membelot, yang menunjukkan bahwa situasi sebenarnya sudah berakhir. Boom-boom-boom. Di sekitar klan IBL penjara, ada 10 kali lebih banyak orang fanatik yang ingin memberikan kontribusi kepada Kaisar Baru. Niat menghabisi mereka telah menghukum mati seluruh klan IBL penjara. Li Tian Ming benci soal darah bintang klan kita. Kita sudah tamat. Mengetahui bahwa tidak ada cara bagi kita untuk bertahan hidup di lembah 10 ribu dao di bawah komandonya, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Dian telah mengatakan bahwa Li Tian Ming akan mati dari klan ilahi Huantian. Bunuh, bunuh. Klan penjara IBL cukup tangguh. Dalam situasi yang menghancurkan ini, masing-masing dari mereka masih memiliki mata merah dan berpelukan. Temui klan Ki Tian, suara Dian mengguncang langit. Tidak jauh dari situ, klan Ki Tian juga dikepung, dipimpin oleh Master Lembah Tua dan Ki Tian Muyue. Omong-omong, Ki Tian Muyue masih merupakan cucu dari Tuan Lembah yang lama, tetapi setelah bertahun-tahun berada di keluarga King Chuan, sejujurnya, yang ada hanya kebencian yang tersisa. Kakek, wajah Ki Tian Muyue menjadi pucat, dan dia berkata dengan cepat bisakah Anda meminta belas kasihan Li Tian Ming dan memberikan jalan keluar kepada keluarga Ki Tian saya. Dia hancur. Apakah kamu pernah meninggalkan jalan bagi klanku untuk bertahan hidup? Kamu tidak tahu aku adalah kakekmu sampai kamu meninggal. Tuan Lembah Tua itu menggelengkan kepalanya. Dia mengenal Ki Tian Xiao dan Ki Tian Muyue lebih baik dari siapapun. Saya tidak memenuhi syarat untuk memaafkan Anda atas orang dan hewan yang Anda bunuh. Heizi masih menunggu saya memberinya penjelasan. Paman Hei dibasmi oleh Ki Tian Muyue. Xiao Yue, tolong beri dia kesempatan. Ki Tian Muyue tampak panik dan memohon pada Ki Tian Muyue. Bodo amat, setelah pertempuran ini, aku bahkan tidak tahu apakah aku akan mati atau tidak. Siapakah aku yang memenuhi syarat untuk menjadi perantara untukmu? Ki Tian Muyue tampak murung. Kamu, Xiao Yue, jika ini terus berlanjut, klan kitian kita kemungkinan besar akan dimusnahkan. Darah klan kitian mengalir di tubuh ini, bukankah kamu membenci genosida? Ki Tian Muyue berkata dengan sedih. Hidupku sendiri dipertaruhkan, mengapa aku peduli dengan pemusnahan klan? Selain itu, tiga keluarga Daoyu telah memerintah tatanan langit berbintang selama puluhan juta tahun. Dalam klan yang ditaklubkan, orang-orang di Basmi dan para wanita sibuk. Tidak semua begitukah? Ki Tian Muyue berkata tanpa daya. Dia akhirnya menatap kakaknya dan menitikkan air mata. Aku benci dia, tapi aku takut padanya. Dia bisa menghabisiku hanya dengan satu pikiran. Aku tidak punya pilihan selain merangkak di tanah. Dan kamu, saudaraku, mungkin bahkan tidak punya kesempatan untuk merangkak di tanah. Ki Tian Muyue merasa seperti tersambar petir. Hancurkan klan Ki Tian. Ki Tian Muyue meneriakan kalimat paling ironis dengan kata-katanya sendiri, menyebabkan orang yang sepuluh kali lebih kuat mengepung dan menghabisi mereka. Mereka putus asa. Oleh karena itu, mereka dikalahkan lebih cepat daripada klan IBL penjara. Klan IBL penjara masih berjuang untuk bertahan hidup. Klan Ki Tian ingin berlutut, tetapi ternyata dia tidak bisa berlutut orang kuat lembah mereka saling menghabisi tanpa pandang bulu. Jumlah klan Ki Tian dan klan Yumo menurun tajam saat ini, dan mereka benar-benar kehabisan tenaga. Dian tidak pernah membayangkan bahwa seorang anak kecil yang bertarung dengan IBL penjara Yuwani beberapa dekade yang lalu akan dimusnahkan oleh raksasa prasejarah berusia puluhan juta tahun saat ini. Ki Tian si, yang memiliki hubungan baik dengan Li Tian Ming pada saat itu, tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan terjadi. Belum lagi leluhur suci tua Sui Shen Xiao yang secara pribadi memanggil Li Tian Ming ke lembah Wandao. Sejak Burning Star dikalahkan, tidak ada lagi yang peduli padanya. Di belakangnya, semua klan Sui Shen melewatinya, mengikuti jejak Aurora dan Si Wei, dan menghabisi IBL penjara Ki Tian. Kerumunannya sangat banyak dan teriakannya keras dia tidak bergerak dan tercengang. Adegan ini dengan jelas menjelaskan apa yang dimaksud dengan situasi sudah berakhir. Bintang terbakar, orang suci tua itu mengulurkan tangannya yang gemetar, matanya merah, dan dia menangis. Aku salah, aku salah sayang, hilang, dia akhirnya mengakuinya. Hal yang paling menyakitkan bukan hanya Burning Star yang diinjak pada momen paling gemilangnya. Tapi setelah dia mengundurkan diri, tidak ada yang berbicara mewakilinya, dan semua klan Sui Shen memilih untuk memperjuangkan Li Tian Ming inilah kesedihan yang sesungguhnya. Sebagai manusia, Anda gagal. Lupakan Sui Shen Hong Tian, dia memilih jalan badut dan akan menjadi terkenal selama ribuan tahun. Dan Burning Star pernah menjadi salah satu harapan besar seluruh klan Sui Shen. Tapi, dia melakukan hal yang sama seperti Ki Tian Xiao. Dia keras kepala, jika dia menang, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Begitu Anda kalah, selama citra Anda runtuh, tentu saja Anda akan dihina. Ini adalah kenyataan. Pada saat ini, Lembah Wandau berada dalam keadaan gelap, dan semua ib neraka di langit tenggelam dalam kehancuran. Satu-satunya yang tidak cocok adalah leluhur suci yang lama. Semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Ini adalah ironi terbesar. Hong Tian, bintang terbakar, Aurora. Dia membaca nama ketiga anaknya. Akhirnya, tatapannya yang gemetar tertuju pada Sui Shen Jiguang. Pada akhirnya, putri dengan kepribadian paling lemahlah yang menemukan cara untuk menumbangkannya. Ayah kalah, menyerah, berdebar, dia berlutut di medan perang ini. Saat itu gelap dan gelap dengan pembunuhan di samping mereka. Air mata berdarah jatuh dari matanya dan dia mulai menangis. Koma, kakak kedua, di bawah tatapan menyedihkan dari semua wanita yang mempesona, pemimpin di antara mereka dibasmi dengan satu pedang. Orang yang memegang pedang tidak lain adalah Sui Shen Ling, orang kuat di alam kesempurnaan kecil dari klan Sui Shen. Lewati perintah Kaisar untuk mengusir semua orang di puncak abadi dan menghabisi mereka semua. Ya, lebih dari selusin leluhur suci dari klan Sui Shen memasuki lokasi sambil memegang pedang. Litian Ming telah meniduri Lan. Engah, puncak abadi yang diasingkan didominasi oleh Yang Mulia. Di bawah pembunuhan leluhur suci klan Sui Shen, masing-masing dari mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun sebelum dihancurkan sepenuhnya. Setelah menghabisi puncak abadi, tatapan Sui Shen Ling menyapu seluruh medan perang. Klan Kitian dan klan Yumo hampir mati. Sekarang terserah dia untuk melihat apakah dia bisa mengusir klan Huantian. Suaminya, Sui Shen Chang, datang dan berkata dengan penuh emosi. Keduanya melihat ke sana, sosok agung itu telah menyerang medan perang Dewa Ilusi. Sejujurnya, meskipun hanya ada sedikit orang di sana, pertempuran lebih aktif. Tanah, sungai, dan lautan di lembah 10 ribu dao semuanya hancur. Mereka tidak hanya harus diusir, tetapi mereka juga harus dibunuh, jika tidak, akan sulit untuk mendapatkan perdamaian. Maksudmu, ada lebih dari sekedar orang-orang kuat di klan ilahi Huantian? Sui Shen Chang bertanya. Itu sangat mungkin saya telah mempelajari catatan nenek moyang saya tentang mereka, dan deskripsinya sangat misterius. Om, Sui Shen Chang merasa berat. Dia menghela nafas dalam-dalam. Klan Kitian dan klan Yumo sangat menyedihkan. Ini adalah pembalasan yang pantas mereka terima. Kamu seharusnya senang bahwa klan Sui Shen kita tidak berdasar seperti mereka. Kalau tidak, itu bukan tragedi dua keluarga, tapi tiga keluarga Daoyu akan musnah. Kata Sui Shen Ling. Pasti ada Aurora. Sui Shen Chang memandang orang suci tua yang kesepian itu dan menggelengkan kepalanya. Mengapa orang tua ini menangis? Tidak peduli siapa yang memimpin hari ini, Sui Shen Chang pasti akan menang, hidup. Bintang yang terbakar dan Aurora muncul, menempati kedua sisi. Ya, sudah ditakdirkan sejak awal bahwa hanya klan Sui Shen yang tidak akan kalah hari ini. Sekarang terserah dia untuk melakukan pertarungan hidup dan mati dengan klan ilahi Huantian. Mereka berdua membicarakan hal ini. Ledakan. Monumen ilahi Zongtian Wandao di pintu masuk lembah Wandao tiba-tiba ditutup kembali. Pada saat yang sama, di lembah Wandao, badai Zongtian Daoyuan mulai menggulung, dan seluruh lembah Wandao jatuh ke dalam medan badai. Dua kapal Dewa Laut Bintang, rerun Dewa Besar Wandao dan alam Yin Yang sedang menimbulkan badai. Untuk apa ini? Sui Shen Ling bertanya. Saya mendengar bahwa klan Dewa Huantian dapat membuka jalan ke dunia lain untuk pergi. Jika lembah Wandao dilanda badai, apakah akan menambah kesulitan bagi mereka untuk membuka jalan? Ditambah menutup pintunya, keduanya saling memandang. Sudah waktunya menutup pintu dan memukuli gug-gug itu. Koma. Ledakan. Siluet warna-warni menghantam ribuan istana, menghancurkan beberapa benua terapung, dan jatuh, menimbulkan asap dan debu di seluruh langit. Sepertinya kamu hampir selesai. Dewa Hantu ini akhirnya melampaui batas kendalimu. Kamu benar-benar dapat mengusir Dewa Hantu melalui sumber bintang kapal Dewa Laut Bintang. Di luar asap, total 18 sosok turun, berdiri tegak. Laut Ilahi Langit abadi setinggi 10 meter yang dipimpinnya memiliki cahaya ilahi yang menyala-nyala di sekujur tubuhnya, matanya seperti obor cahaya suci, dan mulutnya seperti celah, sangat acuh-ta'acuh. Aku menyarankanmu untuk bersikap baik. Jika kamu tidak segan-segan menghancurkan tubuhmu yang berharga ini, kamu pasti sudah mati sekarang. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, sosok cantik yang diselimuti cahaya warna-warni sekali lagi membubung ke langit dalam asap dan debu, seperti cahaya yang menyala-nyala melayang di depan mata mereka. Di bawah cahaya, rambut panjang hijau tua wanita itu menari-nari, dan matanya sangat cerah. Dewa fantasi lima elemen Tianyuan masih bersinar di tubuhnya. Selain pedang di tangannya, ada delapan artefak Tianyuan tingkat alam semesta besar yang terbang di sekelilingnya, berdenting. Penampilannya yang keras kepala dan tekadnya yang pantang menyerah telah membuat langit abadi laut ilahi merasa jijik. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Mata bulat laut ilahi langit abadi sedikit menyusut. Tuhan langit abadi laut ilahi, penguasa lembauan dao di sana telah dikalahkan. Tujuannya mungkin untuk menunda sampai pria berambut putih datang membantunya. Kata klan Dewa Huantian di sampingnya. Engah. Semua orang tertawa. Naif sekali. Kami menangkapnya, tapi dia sedang menunggu seseorang dengan kondisiku sempurna. Siapa yang kamu anggap remeh? Kami memiliki kondisiku yang super sempurna di sini dan akan memasuki turunan, menyatakan. Ada beberapa orang yang berada di level yang sama denganku. Ejek laut ilahi langit abadi. Begitu dia selesai berbicara, dua lampu pedang hitam dan emas terbang dari jarak ribuan mil. Tuhan, hati-hati. Langit abadi laut ilahi tiba-tiba melihat ke langit dan cahaya pedang sudah ada di dahinya. Ledakan. Dewa hantunya tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi sepasang tangan berbintang untuk memblokir pedang. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Langit abadi laut ilahi meraung dan hendak mengambil kedua pedang itu, tapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan ledakan di kedua pedang itu secara langsung melebihi batas imajinasinya. Kesadaran akan Tuhan, alam semesta Tianyuan. Ada juga kekuatan besar dari lautan bintang Sutian. Dengan kata lain, kekuatan makhluk hiduplah yang melampaui alam tanpa batas. Ledakan. Meskipun langit abadi laut ilahi memblokir pembunuhan kejam dengan kedua pedang ini, tangan bintang-bintang runtuh, dan seluruh tubuh mereka jatuh ke laut di bawah. Ledakan. Ribuan air laut tiba-tiba berguncang dan terbang ke angkasa, bercampur dengan badai di langit membentuk hujan lebat yang menyapu lembah. Sangat kuat. 17 pasang klan Dewa Huantian yang tersisa semuanya tercengang. Ini sama sekali bukan kekuatan alam ki. Tapi ini juga bukan kekuatan negara turunan. Apa yang terjadi? Kekuatan laut bintang Sutian yang semakin meningkat dan tak terbatas. Secara langsung menghabisi Dewa Laut Bintang turunan seperti Master Langit Abadi Senhai. Pewarna tinta mikroskopis yang tidak bisa dihancurkan telah sangat mengejutkan mereka. Pria berambut putih dengan kekuatan tak terbatas. Ledakan. Raksasa setinggi 10 meter dengan bintang putih bersinar di sekujur tubuhnya membubung ke langit dari laut. Matanya selebar lonceng raksasa dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Di samping gadis jangkung dan anggun berwarna-warni ada seorang anak laki-laki berambut putih. Anak laki-laki berambut putih itu mengenakan jubah hitam kemasan dengan rambut putih terbang dan sepasang mata hitam kemasan dengan kekuatan yang menakutkan. Lengan kirinya gelap dan menggelegar. Lengan kanannya terbakar dengan bulu berbentuk pedang. Miliknya kaki kirinya ditutupi segala sesuatu dan kaki kanannya memiliki sisik naga yang tebal. Sepasang kepala naga terlihat seperti makhluk hidup. Di kedua tangannya ada sepasang pedang emas dan hitam dengan gunung, sungai, matahari, bulan dan bintang terukir di pedangnya. Gambaran seperti itu mempunyai pengaruh yang kuat. Bahkan wanita yang terlihat seperti Tianji Uribert menganggapnya sebagai orang utama di sekitarnya. Apa yang terjadi? Setelah dia mengalahkan Master Lembah, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Itu benar? Tapi kenapa? Klan Dewa Huan Tian mulai berdiskusi. Kalian, kembalilah dan laporkan apa yang terjadi pada Tianji U dulu. Tuan Langit Abadi Laut Ilahi, Lembah 10.000 Dao telah disegel. Formasi 10.000 bintang Dao ditangkap oleh orang ini dan tidak dapat diaktifkan. Kalau begitu keluarlah melalui dunia asing dulu. Aku akan menghabisinya dan mendapatkan inti dari formasi Tian Xing. Kamu bisa berangkat dulu. Bahkan jika terjadi sesuatu di sini, pergilah ke tanah sewaan yang paling dekat dengan Lembah Wan Dao. Kamu bisa menemukannya jika kamu menghabiskan lebih banyak waktu. Kembalilah, kata Langit Abadi Shen Hai. Ya, anak ini tidak ingin kita pergi, jadi dia menyebabkan badai menimbulkan masalah. Cepat. Ya, saat pertama setelah melihat Li Tian Ming menjadi lebih kuat, Laut Ilahi Langit Abadi telah membuat pengaturan untuk memastikan tidak ada yang salah. Ukulan pedang Li Tian Ming barusan membuatnya menyingkirkan harga diri dan kesombongan Huantian dan menjadi sangat dalam. Li Tian Ming secara alami mendengar semua yang mereka katakan dengan jelas. Dia melihat ke belakang. Ada beberapa memar di tubuh Wei Sheng Moran, dan ada noda darah di sudut mulutnya tapi matanya masih tegas. Oke, cahaya terang melintas di mata Li Tian Ming. Cederanya membuat niat menghabisinya meningkat tajam. Tidak apa-apa, Wei Sheng Moran tersenyum damai dan menarik nafas. Rasa sakit itu membuatnya sedikit mengernyit, tapi dia menahannya. Lautan ilahi langit abadi ini sangat kuat. Aku akan menghadapinya. Aku khawatir orang-orang lainnya harus diserahkan kepadamu. Kita harus mencegah mereka melarikan diri melalui dunia asing. Li Tian Ming tidak berani membiarkan Jiguang dan yang lainnya datang. Ini adalah medan perang alam super kesempurnaan. Jika mereka datang ke sini, mereka akan mati dengan mudah. Oleh karena itu, tekanan ini hanya dapat diberikan pada Wei Sheng Moran. Li Tian Ming hanya bisa memilih untuk mengandalkannya. Dan dia juga menikmati ketergantungan seperti itu, dan bahkan tugas seperti itu memicu semangat Jiguang tertinggi dalam dirinya dan 49 saudara perempuannya, membuat mata mereka menyala-nyala. Oke, dia mengangguk setuju. Sekarang, kedua belah pihak bergerak. Langit abadi laut ilahi memang merupakan kekuatan utama untuk menghabisi Li Tian Ming, dan yang lainnya mengepung Wei Sheng Moran, meninggalkan mereka bertiga untuk mencari jalan keluar terlebih dahulu. Adapun Li Tian Ming, ada satu medan perang untuk setiap orang. Dia bergegas menuju Laut Ilahi Langit Abadi. Sedikit pewarna tinta ada di sisinya, dan Dewa Sihir 5 elemen Tianyuan menggulung 10 pedang ajaib 5 elemen di tubuhnya, menghabisi mereka dengan kejam. Sebelumnya, orang yang memberikan tekanan paling besar padanya adalah Lautan Langit Ilahi Abadi. Yang lain tidak cukup untuk dia bunuh. Semua luka di tubuhnya disebabkan oleh Laut Ilahi Langit Abadi. Melihat melewati raksasa 10 meter ini, 17 pasang klan Dewa Huantian di depan mereka telah menjadi mangsa di matanya yang dingin dan mematikan. Adikku berkata, mari kita hentikan mereka pergi. Tapi tidak, kami ingin membantu lebih banyak. Kami ingin menghabisi mereka dan menelan langsung Dewa Hantu mereka untuk membuat kami lebih kuat. Jika kita lebih kuat, kita bisa melindunginya. Inilah obsesi para suster. Mereka berkumpul dan bergema di tubuh Fusi ini. Setiap kali mereka bergema, pikiran dan keyakinan pembasmi yang sedikit bertinta menjadi lebih kuat sebanyak 3 poin. Menyerap begitu banyak tenaga, apa kamu gila? Jiji bertanya dengan kaget di dalam bola akasia. Saya baik-baik saja, kata Wei Seng Moran sambil mengemudikan Dewa Hantu dengan seluruh kekuatannya. Apa-apaan ini? Aku bekerja keras untuk Little Plum. Kenapa aku tidak bisa melihat persona pria ini? Hanya ia yang mengetahui sejauh mana proses pewarnaan tinta mikro. Pada dasarnya, dia bertarung dengan tingkat ketahanan tertinggi, dan dia tidak takut jika mendorong Dewa Hantu ke tingkat yang begitu tinggi akan menghancurkan tubuhnya. Dalam cahaya warna-warni yang cemerlang. Hanya ada satu kata di matanya. Menghabisi. Jika beberapa Dewa Fantasi lima elemen Tianyuan dilepaskan, mereka dapat menutupi 17 pasang Dewa Fantasi ini. Tekan mereka terlebih dahulu sehingga mereka tidak punya waktu untuk membuka dunia asing dan melarikan diri. Kemudian, seperti komet, dia memutar 10 pedangnya dan menjatuhkannya. Kemanapun cahaya pedang pergi, kemanapun Dewa Hantu pergi, ia akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Berita perkelahian seperti itu sekali lagi mengejutkan Lembah Wandao. Pada tahap akhir pembunuhan setan penjara Kitian, setiap praktisi Lembah Wandao tampaknya telah memasuki tubuh Li Tianming dengan kekuatan keyakinan mereka dengan Li Tianming. Pertarungan. Boom-boom-boom. Kekuatan pikiran makhluk hidup yang lebih agung dan murni masih melampaui batas Li Tianming. Dia tergantung di depan lautan langit ilahi abadi. Dia bagaikan bintang hitam kemasan yang menyala-nyala, bersinar sangat terang sehingga lautan langit ilahi abadi terguncang. Rerun Dewa Siaksing benar-benar menakjubkan. Kamu jelas masih berada di alamku, namun kamu memiliki kekuatan yang sebanding dengan Yan. Yan, apakah ini keadaan terakhir Dewa Bintang? Keadaan di mana dia berubah dari Dewa Bintang menjadi Raksasa Laut Bintang? Li Tianming berkata dengan suara yang dalam. Raksasa Bintang Laut, apakah kamu berbicara tentang Dewa Alam Semesta? Benar, Dewa Alam Semesta. Bukankah kamu memiliki mayat Dewa Alam Semesta di lembah 10.000 dao abadimu? Kata Laut Langit ilahi dengan acuh tak acuh. Dewa Semesta Alam, bagian terakhir dari keraguan Li Tianming tentang jalan transformasi kehidupan akhirnya terisi. Manusia fana, melakukan kehendak Tuhan, daging dan darah. Sang Shen, Dewa Junior, mengembangkan kehendak ilahi dan memiliki tubuh roda bintang biji sesawi. Dewa Bintang, Dewa Tingkat Tinggi, memupuk keteraturan dan memiliki partikel bintang. Langkah selanjutnya, Raksasa Bintang Laut, Dewa Alam Semesta. Bagaimana mereka ada? Terlepas dari apakah itu Yuan Zhu, mayat di bola akasia, atau Huang Qi, mereka semua menyuruh Li Tianming untuk setuju. Ini bukan sekedar jalan spiritual, ini adalah lompatan hidup. Dari manusia hingga Dewa, apakah Zhou Shen masih manusia? Partikel bintangnya banyak sekali sehingga biji sawi hampir berubah menjadi bintang. Kalau terus membesar, manusia akan seperti alam semesta. Inilah jalan sebenarnya menuju surga. Tentu saja. Laut ilahi langit abadi ini tidak dianggap sebagai Dewa Abadi, tetapi dengan tubuh umat manusia setinggi 10 meter, jelas bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju Raksasa Bintang Laut, memulai perjalanan terakhir. Ta Tian, Xing Xiang, Shen Yang, Xiao Tian Xing jadilah Dewa Lautan Bintang. Keteraturan, Diagram Kosmik, Ku, yang jadilah Dewa Alam Semesta. Pada saat ini, Li Tianming menetapkan tujuannya. Dia juga ingin menjadi Dewa Alam Semesta. Ada pun pertanyaan tentang bagaimana jatuh cinta setelah ekspansi tanpa batas. Mari kita bicarakan setelah menyelesaikannya. Kuncinya sekarang adalah, langit abadi Laut Ilahi harus dibunuh, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Langit Abadi Laut Ilahi juga menganalisisnya. Setelah menonton beberapa saat, Laut Ilahi Langit Abadi juga sampai pada suatu kesimpulan. Dia seharusnya menjadi orang yang membantu Tianjiu menghabisi anggota klan Huan Tian saya. Dia harus dibunuh, jika tidak, dia akan memimpin Tianjiu tumbuh dewasa, dan akan ada masalah yang tak ada habisnya. Iguk-guk, apa misterinya? Mata Li Tianming yang menyala-nyala sepertinya menembus Laut Ilahi Langit Abadi. Pada saat ini, adalah waktu bagi Laut Ilahi Langit Abadi untuk mengaktifkan kekuatannya. Pertama-tama, kita bisa melihat poin pertama. Tidak termasuk binatang purba yang kacau di tubuh Li Tianming, jumlah partikel bintang antara dia dan Laut Ilahi Langit Abadi berbeda sekitar puluhan kali lipat. Poin kedua, partikel bintang di Laut Ilahi Langit Abadi berbeda-beda, mereka bersinar lebih terang dan mengubah beberapa bentuk. Mereka bukan lagi bentuk bola biasa, tetapi telah memperoleh berbagai bentuk, masing-masing berbeda, dan tampaknya mampu menjalankan fungsi yang berbeda-beda Mor semakin terlihat seperti satu kesatuan. Singkatnya, partikel bintang di Kujing hampir sama. Termasuk alam semesta peninggalan tatanan Li Tianming, meskipun terdapat lubang heksagonal, semuanya terlihat mirip satu sama lain. Seiring bertambahnya jumlah partikel bintang di alam evolusi, mereka menjadi lebih otonom dan mandiri, dan kekuatan lautan bintang di sekitarnya yang berasal darinya menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Jelas sekali, bagi klan Dewa Huantian, partikel bintang yang lebih kompleks dan menahan beban lebih cocok untuk menggambarkan Dewa Huantian. Oleh karena itu, klan Ilahi Huantian di alam evolusi tidak diragukan lagi lebih kuat. Apakah ini keadaan turunan? Tatanan jiwa surgawi dari Laut Ilahi Langit Abadi mungkin akan memperoleh sebuah benua dari sebuah kota. Di benua itu, ada kota-kota super sempurna dengan 12 menara. Pada akhirnya, benua dan lautan yang tak terhitung jumlahnya harus disatukan untuk mencapai tatanan tingkat bintang dari Dewa Alam Semesta. Dari briket bulat, sarang lebah, kota, dan kemudian ke benua. Ini adalah cara agar tatanan Dewa Bintang berkembang. Inilah yang Li Tian Ming duga sebelumnya. Jelas sekali, Langit Abadi Laut Ilahi mengetahui bahwa sebagai eksistensi di alam evolusi, penindasan ketertiban akan menjadi keuntungan besar baginya melawan Li Tian Ming. Oleh karena itu, pada saat kekerasan ini, benua ketertiban miliknya lahir. Burning Star masih merupakan kota ketertiban. Dan perintahnya sekarang seperti benua putih yang luas, menekan Li Tian Ming. Penindasan yang teratur seperti itu sudah cukup untuk membuat siapapun di lembah wandau berlutut di depannya dalam sekejap, tidak mampu bertarung sama sekali. Satu-satunya alasan Moran Lemah adalah karena penindasan ketertiban, dan itu semua berkat Dewa Hantu yang melawan pengepungan dan pembunuhan musuh. Sekarang, korbannya adalah Li Tian Ming. Sebuah benua menekan semua partikel bintang dan menekan delapan tatanan utamanya. Ini jauh lebih menakutkan daripada tekanan yang luar biasa dari ratusan ribu gunung. Tetapi, dingin, Li Tian Ming Shen mencibir, dan menahan penindasan benua ketertiban, dia mengayunkan pedangnya dan menekan menuju laut ilahi langit abadi. Semua kekuatan represif dari benua ketertiban mengalir ke jurang maut partikel bintangnya dan menghilang. Bahkan ada pelepasan kekuatan keteraturan, yang malah membentuk penindasan keteraturan tertentu di laut ilahi langit abadi. Ying Huo dan yang lainnya memasuki tubuh Li Tian Ming dan dilindungi oleh partikel bintang Li Tian Ming. Mereka juga dapat menghindari penindasan dalam hal keinginan spiritual. Apa? Langit abadi laut ilahi terkejut untuk kedua kalinya. Untuk pertama kalinya, saya dikejutkan oleh kekuatan bertarung Li Tian Ming yang tak terbatas. Dua kejutan besar, keduanya luar biasa. Kamu punya rahasia? Aku harus membawamu kembali dan membedahmu dengan Tianjiu. Mata langit abadi Shen Hai memanas. Keserakahan menjadi semakin mengamuk. Kamu adalah tamu, kenapa aku tidak membedahmu dulu? Di belakang Li Tian Ming, lebih dari 2 juta Dewa Bintang Wan Daogu semuanya telah memasuki peran telepati untuk semua makhluk hidup. Setelah integrasi, penyerapan, dan resonansi yang berkelanjutan, potensi Dewa Bintang yang dapat dia manfaatkan di lembah 10 ribu Dao ini bahkan lebih kuat. Bisa dikatakan, dia benar-benar melampaui keadaan Kaisar Bintang Laut yang kejam dari alam tanpa batas, dan melampauinya dengan banyak hal. Sangat kuat, begitu kuatnya sehingga tanpa bantuan jijik, semua partikel di tubuhnya bersinar seperti bintang yang menyala-nyala. Boom-boom-boom, dia melangkah ke langit dan menekan Laut Ilahi Langit Abadi. Sesuatu, Langit Abadi Laut Ilahi juga bermandikan kemuliaan Ilahi, dengan cahaya bintang putih menyinari seluruh tubuhnya. Lebih dari 2 juta orang di Lembah Wan Dao menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan kosong. Apakah ini pertarungan para dewa yang sebenarnya? Mereka semua adalah dewa bintang. Namun di mata mereka, mereka tampak seperti manusia pada saat ini, dan kedua sosok yang bersinar di surga ini adalah dewa yang sangat dominan di mata mereka. Jika ada demigot lain, Wei Seng Moran lah yang mulai menghabisi secara acak. Hanya kecemerlangan tubuhnya yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan keduanya. Di tengah semua kegembiraan, dua dewa hantu tingkat menakutkan lahir dari Laut Ilahi Langit Abadi. Menurut inspeksi visual Li Tian Ming, itu pasti dewa hantu tingkat menengah. Dua, yang ada padanya dan Wei Seng Moran sekarang berada pada level ciptaan kecil. Berdengung, setelah benua tertata rapi, langit berbintang putih bersinar muncul di sebelah Laut Ilahi Langit Abadi. Ini adalah dewa fantasi Wan Ji Sing Yu. Sebanyak puluhan ribu bintang putih menyala berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk dan berputar di sekitar Lautan Langit Ilahi Abadi. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya juga muncul dari tubuh Laut Ilahi Langit Abadi, membuatnya tampak seolah-olah telah berubah menjadi alam semesta. Partikel bintang yang berasal dari tubuhnya semuanya dipersenjatai untuk memperkuat kekuatan tempur fisiknya. Ini adalah dewa fantasi Tian Yi Zou. Dewa ilusi membuat Langit Abadi Laut Ilahi dan manusia menjadi satu dan sama dengan seluruh dunia. Kedua dewa ilusi ini, yang satu Zouai dan yang lainnya Takeuchi, menjadikan Laut Ilahi Langit Abadi sebagai dewa perang yang hampir sempurna di langit berbintang. Enak sekali, bagus sekali, tapi itu milik ikan kecilku. Li Tian Ming tertawa terbahak-bahak. Anda, Langit Abadi Laut Ilahi marah. Kata-kata seperti itu merupakan penghinaan terbesar terhadap Laut Ilahi Langit Abadi. Bagaimanapun, pasangan itu tahu betapa menakutkannya Tian Ji U. Ledakan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia telah menghabisi Li Tian Ming. Tatanan kontinental, puluhan ribu bintang putih menyala dari Wanjik Singyu Huan Shen. Semua ditekan. Pada saat yang sama, pedang dan perisai muncul di tangannya, semuanya bersinar dengan cahaya bintang. Meskipun itu masih merupakan artefak Tian Yuan tingkat alam semesta besar, itu terlihat jauh lebih ganas daripada 10 pedang di tangan Wei Seng Moran. Kuncinya adalah tingginya 10 meter. Ledakan. Klan Dewa Huantian juga telah mencapai puncak pencapaian dalam taktik pertempuran. Dalam hal ini, mereka sebanding dengan para pembudidaya kesadaran. Dengan satu tebasan, ribuan bintang jatuh. Pada saat penyerangan, seperti yang diharapkan, Dewa Yisus Wan Huan dan perisai seperti laut bintang putih sebagian besar bersifat defensif hari itu. Cacat pembangkit tenaga listrik alam evolusi. Dia seperti seluruh dunia, menekan Li Tian Ming, dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya, tidak takut menghabisi Li Tian Ming sama sekali. Kekuatan ilahi semacam ini menyebabkan jutaan orang di Lembah Wandao berseru. Setelah berseru, perlawanan yang lebih kuat melonjak ke arah Li Tian Ming, menyebabkan cahaya ilahi emas dan hitam di tubuhnya meningkat tajam lagi. Laut ilahi langit abadi, kamu masih belum mengerti. Anak laki-laki berambut putih itu mengenakan pakaian berburu, dan cahaya ilahi di tubuhnya bersinar hampir ke seluruh penjuru lembah 10 ribu dao. Dia mengangkat kepalanya, dan dua cahaya ilahi di matanya menembus cahaya putih Dewa Fantasi Wan Ji Sing Yu. Ini wilayahku. Di Lembah Wandao, aku, Li Tian Ming, adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Ledakan, kekuatan Kaisar Sing Hai yang tiada taranya meledak. Lebih dari 2 juta Dewa Bintang Tok membuktikan kepada Li Tian Ming bahwa kelompok mereka dapat dengan mudah menyapu alam manapun. Oleh karena itu, kekuatan makhluk hidup mereka jauh melebihi alam manapun. Berdengung, Li Tian Ming terus-menerus mencapai batas kemampuannya. Ketika dia berubah menjadi lima arah guntur dan bergegas menuju Laut Ilahi Langit Abadi, pancaran cahaya ilahi di tubuhnya sudah jauh lebih besar daripada Laut Ilahi Langit Abadi. Dewa Ilusi, apakah kamu masih Dewa Ilusi? Bintang-bintang putih yang menyala-nyala di sekitar Laut Ilahi Langit Abadi bergetar, dan ketika mereka hendak menghancurkan Li Tian Ming, mereka tiba-tiba menemukan bahwa banyak dari bintang-bintang putih yang menyala-nyala ini memiliki kata-kata aneh yang ditempelkan pada bintang-bintang itu. Setiap kata memiliki arti yang berbeda. Arti yang berbeda memiliki hukum kekuasaan yang berbeda, yang akan menyebabkan pembatasan, penindasan, dan efek pemboman yang berbeda pada satu bintang putih yang menyala-nyala. Setiap kata juga membawa kekuatan seluruh makhluk hidup di Lembah Wandau. Hal ini segera membuat Wan Jising Yu Huan Shen di Laut Ilahi Langit Abadi terasa seperti paus raksasa yang terdampar, dihancurkan berkeping-keping oleh ribuan teritip dan tidak dapat menyingkirkannya. Dan Dewa Fantasi Wan Jising Yu ini adalah Dewa Fantasi serangan utamanya. Binatang pendamping, Dewa kesadaran, Dewa hantu dan tubuh daging dan darah yang kuat sebanding dengan hantu dan dewa. Monster macam apa ini? Ketika mata laut Ilahi Langit Abadi bergetar, Li Tian Ming memancarkan gunturnya, menerobos pemboman liar Dewa Fantasi Wan Jising Yu, dan mencapai dia di depannya. Ledakan, kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya. Kekuatan magis ini tidak memerlukan usaha apapun darinya. Tampaknya lebih otomatis. Mereka membombardir Laut Ilahi Langit Abadi, menciptakan guntur, api, dan berbagai badai rumput dan pohon yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Termasuk bunga matahari Jiji, ketika meledak pada Dewa Hantu, itu memiliki efek menyebabkan bintang putih yang menyala-nyala itu meledak dengan hebat. Tangkap pedangnya, pedang Dong Huang bergabung menjadi satu, dan teknik Gritsun Suisen menebas dengan keras, dan pedang tertinggi tiruan tujuh kali lipat mengunci Laut Langit Abadi. Pedang ini menyapu lautan bintang, memusnahkan langit, dan mendarat di atas Laut Ilahi Langit Abadi. Saya tidak percaya, hati Langit Abadi Laut Ilahi terguncang. Perisai seperti lautan bintang di tangannya dikombinasikan dengan Dewa Fantasi Abadi untuk membentuk perisai langit, menghadap pedang Li Tianming, dan pedang itu dilingkarkan dengan Wanji. Kekuatan bintang yang menyala-nyala dari Dewa Fantasi Xingyu meledak dengan kekuatan Lautan Bintang Alam Evolusi, menebas ke arah Li Tianming. Dua Dewa Ilusi Besar, dua artefak besar Tianyuan, satu untuk menyerang dan satu untuk bertahan. Kamu ingin menyerangku, tapi kamu bisa mempertahankannya di tahap awal. Li Tianming tertawa liar, bisakah kamu menahannya? Ini adalah dua juta Dewa Bintang Puncak, ditambah lagi dia memiliki kekuatan kesempurnaan agung dalam satu serangan. Pedang Donghuang menggunakan kekuatan magisnya untuk membersihkan jalan, cahayanya sangat kuat, dan menebas perisainya. Ledakan, pedang pembasmi yang kejam dengan kedua tangan, kekuatan luar biasa dari Kaisar Xinghai, menghancurkan Dewa Tianyisu Suan Huan diperisai di tempat, dan artefak ilahi Tianyuan tingkat Wanzhou besar membuat raungan keras dan menghantam kepala langit abadi laut ilahi. Bang, lengan langit abadi laut ilahi langsung patah. Kepala bundar itu juga diratakan oleh perisai, dan hampir ditekan kembali ke leher. Darah bintang-bintang di alam evolusi muncrat di dahi, wajah, dan tujuh lubangnya. Suara mendesing. Sebelum pedang langit abadi laut ilahi dan Wanji Xingyu Huan Shen menyentuh Li Tianming, mereka dihantam seperti komet oleh pememisah kanan kepala ini, menghantam beberapa benua. Bagaimana Kijing bisa memiliki kekuatan seperti itu? Laut ilahi langit abadi segera terguncang, dan jantungnya bergetar hebat. Segera setelah dia menstabilkan tubuhnya, energi dan darahnya masih mendidih, dan dia masih terhempas, seorang anak laki-laki berambut putih yang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala muncul di depannya pedang raksasa di tangannya tiba-tiba terbelah menjadi dua. Mata langit abadi laut ilahi terkejut, dan dia berteriak dengan keras saudaraku, ada yang ingin kamu katakan. Segera setelah dia selesai berbicara, Dewa Fantasi Daksia Hanzi Li Tianming sekali lagi menekan Dewa Fantasi Wan Jixing Yu miliknya. Orang-orang datang seperti badai petir. Pedang itu lebih cepat dan lebih akurat daripada pedang raksasa dan kekuatan ekskalibur. Tai Yin Yang Jue, kedua ki berinteraksi satu sama lain, dan Yin Dan Yang berubah menjadi satu sama lain. Pedang pertama Roda Surgawi Pada saat ini, Li Tianming, yang mewarisi niat pedang dari alam Yin Dan Yang, menggabungkan kedua pedangnya, satu emas dan yang lainnya hitam. Kedua pedang itu mengeluarkan Roda Surgawi Yin Dan Yang, mereka membentuk dua ikan Yin Dan Yang yang menyatu, menuju langsung ke arah Dewa Langit Abadi. Laut tercekik, dan kemanapun ia pergi, apakah itu gunung, batu, atau bintang yang menyala-nyala, mereka langsung padam. Siapa kakakmu? Kamu di sini untuk memberiku pengalaman, mengerti. Datanglah ke tempatku untuk minum, dan kamu masih ingin kabur. Siapa yang datang dan siapa yang mati? Di bawah pedang Li Tianming, dua dewa ilusi Laut Ilahi Langit Abadi hancur. Anda, Laut Ilahi Langit Abadi sangat marah, dan manusia, pedang, perisai, dan dewa hantu diintegrasikan menjadi satu. Tubuhnya bersinar lagi, dan dia telah sepenuhnya berubah menjadi manusia bintang terbuat dari batu bercahaya. Setiap partikel bintang di atasnya merupakan keadaan turunan dan terlihat berbeda, yang membuat Li Tianming seolah sedang berperang melawan dunia. Wanji Xingyu, Tianyi Zuxuan, bersama, bintang putih yang menyala-nyala itu lolos dan mengelilingi tubuhnya, membentuk bintang super raksasa. Pada saat yang sama, dia menggabungkan pedang dan perisainya, menggunakan seni bela diri dan taktik, memadatkan galaksi tak berujung dengan pedang panjangnya, mengambil inisiatif menyerang, dan mememisahkan kepala Li Tianming. Mati, Li Tianming tersenyum. Mati, apakah kamu bercanda? Tidak bisakah kamu melihat? Aku bisa menghancurkanmu. Seperti pedang tajam emas dan hitam, Li Tianming langsung menembus Dewa Hantu Laut Langit Abadi dengan roda surgawi. Dia sekuat bambu, dan kedua pedang itu meledak hampir pada saat yang bersamaan, menghabisi segalanya seperti kerusakan ujung pedangnya mematahkan perisai pertahanan Laut Ilahi Langit Abadi. Apa, bentuk sebenarnya dari Laut Ilahi Langit Abadi telah terungkap di depan Yun Xiao? Uff, kedua titik pedang itu menembus langsung melalui dada luas Laut Ilahi Langit Abadi. Bintang-bintang penuh dengan darah. Langit Abadi Laut Ilahi menundukkan kepalanya dan membeku, wajahnya benar-benar berubah, dan mulutnya, yang seperti celah, tiba-tiba terbuka, mengeluarkan jeritan yang mengejutkan. Pedang ganda menembus, artinya Li Tianming telah langsung menembus pertahanan terkuatnya, Dewa Fantasi Tianyi Su. Tidak seperti yang dia harapkan. Saat berikutnya, kekuatan kesadaran, alam semesta Tianyuan, dan hal-hal lain yang dibawa pada pedang Donghuang meledak ke dalam tubuh Laut Ilahi Langit Abadi, membentuk struktur roda surgawi, tercekik di antara partikel bintang turunan yang tak terhitung jumlahnya, seperti daging cincang yang tak terhitung jumlahnya. Mesin itu menembus tubuhnya. Tidak, Langit Abadi Laut Ilahi melolong dengan sedih. Tidak, Li Tianming tersenyum dingin, terbang dan menendangnya tepat di bawah perut. Tendangan Lanhuang langsung membuat tubuh Laut Ilahi Langit Abadi dipenuhi memar, dan tubuh bagian bawahnya roboh. Jika ada yang ingin kau katakan, kita bisa menyerah pada wanita itu. Segera setelah Langit Abadi Shenhai selesai berbicara, pedang Donghuang di tangan Li Tianming bersatu kembali, dan dia menggunakan Sui Senjue Bintang 5 untuk menghabisinya di atas kepalanya. Tidak ada yang ingin kau katakan padamu. Memikirkannya sambil berlutut, mereka menginginkan pewarnaan tinta mikro. Li Tianming sama sekali tidak bisa membiarkan mereka menyampaikan berita apapun. Wei Seng Moran masih di sana untuk mencegah klan huantian lainnya melarikan diri, jadi Li Tianming harus menghabisinya sesegera mungkin untuk membantunya. Tidak peduli langkah apa yang dia ambil, jika dia melakukan kesalahan, dia akan mendapat masalah besar. Li Tianming merebut lembauan dao, kenapa? Tenang. Dan jika klan ilahi huantian pergi, tidak akan ada kedamaian di sini. Jangan, 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 langit abadi laut ilahi menjerit berulang kali. Dewa hantu telah dihancurkan, pedang itu terlempar. Tubuh fisiknya rusak parah dan hancur. Kini, yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak dan memohon ampun. Kekuatan pemuda di depannya telah menghancurkan pemahamannya tentang dunia. Kepulan, 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 tidak peduli bagaimana Li Tianming memanggilnya, pedang dong huang berubah menjadi sepasang pedang. Daksia Han Zi Huan Sen seperti menempatkan laut ilahi langit abadi di atas talenan menghisapnya. Pedangnya adalah dua pisau dapur besar. Bang, bang, Li Tianming mengangkat pedangnya dan menurunkannya, mencekiknya terus-menerus, menyebabkan darah dan daging berterbangan kemana-mana. Darah bintang-bintang seperti aliran deras, dan darah berceceran ke segala arah. Berhenti, siapapun yang menyinggung klan ilahi huantian saya, tidak peduli siapa Anda, Anda akan mati tanpa penguburan. Uff, Li Tianming juga memotong kepalanya menjadi beberapa bagian ledakan. Pada akhirnya, orang kuat dalam keadaan turunan berubah menjadi pecahan daging dan darah bintang di tangan Li Tianming, dan dikunci olehnya dengan karakter Cina Daksia Dewa Fantasi, menjadi bahan mentah terbaik untuk Dewa Fantasi Mikro Indie. Tuanku, untuk menghabisinya, saya menggunakan lebih banyak pedang daripada saat saya menghabisi Lin Xiao Ting. Hantu dan Dewa Jurang Alien yang tingginya ribuan meter bisa dihancurkan dengan satu pedang. Namun, ahli alam evolusi setinggi 10 meter ini menghabisi Li Tianming hingga tangannya sakit untuk mencekiknya sepenuhnya. Ada terlalu banyak partikel bintang. Vitalitasnya terlalu kuat. Namun, masih dapat dipastikan bahwa Laut Ilahi Langit Abadi sudah pasti mati. mati karena frustrasi. Mati dalam ketidakpercayaan. Meninggal dalam kehancuran yang parah. Bagaimanapun, dia tidak mengerti mengapa Li Tianming menjadi lebih kuat saat dia bertarung. Laut Ilahi Langit Abadi mati. Setelah pemuda itu menghabisi sosok kuat dari klan Dewa Huan Tian ini, Li Tianming mengeluarkan rawungan yang menyapu lembah 10 ribu dao. Berdengung, ini adalah pertama kalinya lebih dari 2 juta Dewa Bintang Tok bertarung berdampingan dengan Li Tianming. Mereka sangat merasakan keajaiban dan pesona pertarungan di bawah sistem Kaisar pemahamannya tentang cara berkultivasi. Pemahamannya lebih dalam, semangat bertarungnya juga lebih dalam, dan dia bahkan memiliki pemahamannya sendiri tentang sistem makhluk hidup Kaisar. Oleh karena itu, mereka dapat memilih cara terbaik untuk memberi Li Tianming kekuatan telekinesis terkuat dari makhluk hidup. 2 juta atau lebih ini adalah prajurit terkuat di Order Steris Kai. Ketika Li Tianming menghabisi laut ilahi langit abadi, mata banyak orang berubah total. Upaya ini membuat mereka melihat kemungkinan kegilaan, dan mereka tahu lebih banyak lagi bahwa mereka telah menjadi pencipta monster. Sebelumnya, mereka khawatir jika Li Tianming berkuasa, apakah dia akan memanfaatkan mereka? Apakah dia akan memonopoli semua sumber daya seperti ketiga keluarga Daoyu? Anak laki-laki yang menghabisi naga, apakah dia bertingkah seperti naga? Sekarang, mereka lebih percaya pada Li Tianming daripada orang lain. Karena semuanya terhubung, mereka menjadi bagian dari kekuatan tempur Li Tianming. Mereka kuat, begitu pula Li Tianming. Jika pikiran Anda bisa beresonansi satu sama lain, mengapa Anda perlu menyembunyikannya seperti tiga keluarga Daoyu? Sekecil itulah polanya, masa kini dari alam tanpa batas adalah masa depan Lembah Wandao. Saat ini, makhluk hidup di Lembah Wandao telah mencapai Li Tianming. Di masa depan, Li Tianming akan menggunakan kekuatan mereka untuk mencapai jalur evolusi kehidupan yang lebih tinggi dan membawa mereka terbang dengan kekuatan Kaisar. Ketika seseorang mencapai pencerahan, ayam dan gug-gug naik ke surga. Disinilah Li Tianming benar-benar menaklukkan Lembah Wandao dibandingkan dengan ketiga keluarga Daoyu. Setelah dihubungkan oleh garis makhluk hidup, lebih dari 2 juta dewa bintang di Lembah 10 ribu Dao bahkan dapat melihat lintasan Li Tianming di alam tanpa batas, dan melihat makhluk hidup yang tak ada habisnya di sumber jutaan bintang, menopang seperti itu, perjalanannya benar-benar lautan bintang. Ada keraguan. Ikuti saja, kematian laut ilahi langit abadi membuat kepercayaan diri semua orang melonjak tidak seperti sebelumnya, dan mereka memiliki lebih banyak harapan untuk masa depan. Hasilnya, kekuatan yang mereka berikan kepada makhluk hidup Li Tianming menjadi lebih murni, agung, dan luas. Masih semakin kuat, peningkatan gila, dia sudah menjadi tubuh bercahaya di Lembah Wandao yang bersinar lebih terang dari kapal dewa laut bintang kelas penciptaan. Kaisar yang ditakdirkan akan memerintah selamanya. Banyak orang yang begitu diberkati sehingga mereka meneriakkan kalimat ini pada saat yang bersamaan. Delapan kata ini berdampak pada seluruh Lembah 10.000 Dao, hampir membawa dunia ciptaan yang menurun ini ke era lain. Pemandangan yang begitu menakjubkan, bintang terbakar, leluhur suci tua, Ki Tian Muyu, Dian, Del, di kuali darah setan neraka dapat melihatnya dengan jelas. Klan Ki Tian dan klan Yumo yang tersisa, yang masih tersisa, juga bisa melihat dengan jelas. Ini benar-benar akhir dunia. Ini memilukan. Dian menitikan air mata di medan perang, benar-benar putus asa. Nenek moyang dari semua generasi IBL penjara, Dian bersalah tapi tidak ada pilihan. Saat dia berlutut dan menangis, dia bahkan tidak melawan, dan mati di bawah pedang aurora. Dengan baik, Ki Tian Muyu merasa seperti disambar petir, matanya bergetar saat menatap pemuda yang bersinar itu. Pada titik ini, benar atau salah tidak menjadi masalah lagi. Kamu mengikuti jalan ayahmu dan kamu hanya bisa dikuburkan bersama Heizi. Tuan lembah tua itu menghela nafas. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Ki Tian Muyu menangis, membungkuk dan bersujud tiga kali ke arah gua Ki Tian, dan kemudian basmi diri di tempat. Kakak, Ki Tian Muyue berlutut dengan lembut di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Roda sejarah bergulir ke depan, dan pada saat ini, semuanya hancur berkeping-keping. Klan Ki Tian dan klan Yumo benar-benar runtuh. Kerumunan yang melakukan kerusuhan bergegas maju. Dua dari tiga keluarga Daoyu yang bermartabat, mereka yang tersisa di lembah Wan Dao pada akhirnya hanya akan memiliki darah. Kaisar, kita belum selesai menghabisinya. Semua orang masih bertarung berdampingan dengan Li Tian Ming. Di medan perang terakhir, ketika Li Tian Ming mengendalikan mayat Laut Ilahi Langit Abadi yang rusak dan kembali ke medan perang, 17 pasang klan Dewa Huantian segera disambar seperti lima guntur. Tentu saja, tidak ada lagi 17 pasang. Di depan Wei Seng Moran, hanya ada 11 pasang, dan sisanya sudah menjadi mayat yang hancur. Apakah ada yang lolos? Li Tian Ming memegang tangan gadis itu. Matanya sedikit ternoda tinta, wajahnya pucat, banyak bintik pecah di sekujur tubuhnya, dan banyak noda darah di sudut mulutnya, namun matanya tetap tegar dan galak. Tidak, ketika dia melihat Li Tian Ming, dia akhirnya menghela nafas lega, dan cahaya lembut muncul di matanya. Selanjutnya, serahkan padaku, dia telah melakukannya dengan cukup baik, bagus. Sampai saat itu tiba, jangan memaksa lagi. Ketika dia mundur dengan kelelahan, Li Tian Ming berbalik, matanya menyala seperti obor di klan Huantian. Melarikan diri, mereka benar-benar menyerah pada Tian Jiu, berpencar dan melarikan diri. Jika mereka lolos seperti ini sejak awal, Wei Seng Moran mungkin tidak akan bisa menghentikan mereka. Hingga saat ini, keserakahan akhirnya memunculkan ketakutan yang mendalam. Monster macam apa ini? Bahkan Tuan Langit Abadi Shen Hai terbunuh. Ya Dewa. Gila, gila, melarikan diri. Li Tian Ming melihat semut ini. Di mana harus melarikan diri? Satu orang dengan dua pedang tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Engah. Dengan kekuatan ilahi kaisar yang lebih kuat, kemanapun dia pergi, bahkan klan Dewa Huantian yang super sempurna akan menyerang dengan satu pedang dan satu pasang. Masih ingin membuka dunia lain. Guntur menyerbu dari lima arah, mengubah posisi sepuluh kali hanya dalam tiga napas, setiap kali mengejar sepasang Dewa Huantian, menggunakan pedang kaisar timur untuk langsung menghancurkan dua Dewa Huantian, dan menghabisi mereka dengan kekuatan Kaisar Singhai. Tiga napas. Dari sebelas pasang klan Dewa Huantian, sepuluh pasang telah mati. Mereka menatap Li Tian Ming yang seperti monster dengan mata terbuka lebar, dengan putus asa dan ketakutan, lidah mereka gemetar, dan tidak bisa berkata-kata. Hati mereka hancur, bahkan lebih kejam dari klan Ki Tian dan klan IBL penjara. Bang-bang-bang, satu demi satu, orang-orang yang putus asa menangis dan meninggal. Mencari simpati, mustahil, keberadaan mereka cukup berbahaya bagi Li Tian Ming. Bahkan dengan penjara pedang kaisar, Li Tian Ming tidak berani mengambil risiko. Saat ini, hanya pasangan terakhir klan Dewa Huantian yang masih hidup. Wajah bayi itu, alasan mengapa Li Tian Ming menghabisinya pada akhirnya adalah karena dia tidak melarikan diri dan tetap melipat tangannya. Dia masih menatap Li Tian Ming dengan senyuman aneh. Oke, master binatang buas kuno yang mulia, tertinggi, dan tertinggi. Senyuman berwajah bayi itu menyipit, matanya dipenuhi kabut, dan kata-katanya cukup sinis. Li Tian Ming merasa dia aneh sejak awal. Namun dia tidak menyangka perkataan pertama orang lain akan membuatnya mengerutkan kening dalam-dalam meskipun dia sudah siap mental. Ini kamu lagi, Li Tian Ming tiba di depannya. Cahaya tak terbatas bersinar dari tubuh Li Tian Ming ke tubuh berwajah bayi. Jika ada orang lain Ming yang begitu dekat dengan kaisar terkuat di Lembah Wandau, dia pasti sudah dinonaktifkan sekarang, tetapi klan Dewa Huantian ini akan mengabaikannya. Ruo Wu masih menatap Li Tian Ming dengan senyuman tertahan. Sarkasme? Ejekan? Ejekan bagaimanapun, itu pantas untuk dihajar. Apa yang ingin kamu katakan? Li Tian Ming menatapnya dengan ekspresi tertekan dan tidak berdaya. Apa katamu? Babyface mencibir dan berkata, aku sudah memberitahumu apa yang perlu dikatakan. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat bahu, mendekati Li Tian Ming, dan berkata dengan suara aneh Tetapi, saya baru-baru ini menemukan bahwa saya telah membuka beberapa metode baru setelah kelahiran kembali dan transformasi. Sangat menyenangkan bermain di dunia bawah kuno. Apakah kamu di dunia bawah kuno? Li Tian Ming mengerutkan kening. Aku sudah lama berada di sana menunggumu masuk dan mati, tapi sayang sekali kamu sudah lama tidak datang. Aku tidak punya pilihan selain memikirkan cara lain untuk mendatangimu. Wajah bayi tertawa. Bukankah ini tubuh aslimu? Li Tian Ming berkata dengan dingin. Bentuk aslinya tidak mungkin adalah klan Dewa Huantian. Tubuh asli. Babi Fes tertawa terbahak-bahak, sepertinya dengan imajinasimu. Kamu tidak bisa membayangkan keberadaan seperti apa aku ini. Apa yang kamu maksud dengan tubuh asli? Apakah kamu menghinaku? Lalu kamu di mana? Li Tian Ming tidak membuatnya marah dan tertawa. Saya ada di mana-mana. Sekarang saya terutama berada di beberapa negara di alien abis. Segera, saya juga bisa berada di lembah 10 ribu dao. Di lembah 10 ribu dao ini, semua orang bisa menjadi saya. Sama seperti Dewa Huantian Klan. Pria berwajah bayi itu mengangkat alisnya ke arah Li Tian Ming, terkekeh, dan bertepuk tangan dan berkata, Jadi, tahukah Anda? Saya adalah musuh Bebu Yutan Anda. Di mana saya ada, Anda tidak akan memiliki makhluk hidup. Anda tidak akan membutuhkan kekuatan mereka. Apa maksudmu? Li Tian Ming tercengang. Pada saat ini, Wei Seng Moran berjalan ke atas, menepuk bahu Li Tian Ming, dan berkata sambil tersenyum bercanda itulah yang dimaksud dengan master binatang kuno yang kacau balau. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Li Tian Ming sungguh bodoh. Itu benar. Orang yang baru saja mengatakan ini padanya adalah Wei Seng Moran. Dia berbicara kepada Li Tian Ming dengan wajah dan nada yang sangat aneh dan aneh, sama menyebalkannya dengan wajah bayi di depannya. Untungnya, setelah dia selesai berbicara, Mata Wei Seng Moran menjadi bingung sejenak, lalu dia mundur beberapa langkah, menatap kosong ke arah Li Tian Ming dan klan huantian yang berwajah bayi, dan berkata dengan datar aku hanya. Li Tian Ming. Tiba-tiba, 2 juta 10 ribu dewa bintang lembah dao semuanya menoleh, mencibir Li Tian Ming dengan nada bercanda dan menghina. Lebih dari 2 juta orang. Mereka berbicara pada saat yang sama dan mencibir dengan ekspresi yang sama. Sekarang apakah kamu mengerti, apa perbedaan antara aku dan sampah di dalam kamu? Kita berdua adalah binatang purba yang kacau, tetapi kelahiran kembali kita berbeda. Apakah kamu mengerti? Hahaha. Lebih dari 2 juta orang tertawa bersama. Termasuk Jiguang dan Si Yue, mereka semua memandang Li Tian Ming dengan sangat jijik. Selama masih ada makhluk hidup dan jiwa di dunia, sayalah satu-satunya penguasa. Lebih dari 2 juta orang berkata serempak. Li Tian Ming benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kekuatan makhluk hidup miliknya benar-benar hilang pada saat ini. Dapat dilihat bahwa jika garis makhluk hidup miliknya dihancurkan dengan cara ini selama pertempuran dengan Laut Ilahi Langit Abadi, dia pasti akan mati secara mengenaskan. Apakah kamu mengerti? Klan Huantian yang berwajah bayi mengulurkan tangannya, menepuk wajah Li Tian Ming, dan mencibir bagiku, kamu bukan siapa-siapa. Li Tian Ming tersenyum. Benarkah? Bukan apa-apa? Jadi kenapa kamu begitu peduli padaku? Apakah kamu masih tidak mau menghabisiku? Ekspresi wajah bayi berubah muram. Akui saja, Tuan binatang dan binatang pendamping adalah hubungan yang tidak dapat kamu putuskan. Bahkan jika kamu tidak mengakuinya, kamu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu dan aku adalah simbiosis. Jika aku mati, kamu mungkin sudah mati. Ya, kan? Li Tian Ming menatapnya dengan mata terbakar. Kamu masih terlalu percaya diri. Pria berwajah bayi itu menggelengkan kepalanya dengan dingin. Oke, sebaiknya kamu yakin akan hal ini. Saat kamu datang ke kerajaan Gu Ming untuk menemuiku, kamu akan tahu seberapa besar keinginanmu, menyesalinya. Kamu ingin aku pergi ke dunia bawah kuno. Artinya kamu tidak sehebat itu di sini, kan? Li Tian Ming berkata dengan ringan. Haha, setidaknya itu cukup untuk menghabisimu sekarang. Sayang sekali kamu tidak berani melakukan ini. Li Tian Ming mengangkat dagunya. Aku hanya tidak ingin orang sepertimu mati terlalu tergesa-gesa. Aku telah menyiapkan banyak hal menyenangkan di dunia bawah kuno, menunggu untuk digunakan padamu. Wajah bayi itu berkata dengan senyuman kejam. Lalu kenapa aku harus pergi? Li Tian Ming mencibir. Zizhen, Babi Fes menyilangkan tangannya dan mengucapkan dua kata. Kamu, ekspresi Li Tian Ming menjadi sangat dingin. Kamu akan selalu ingin menyelamatkannya. Jika kamu tidak datang, aku akan menyiksanya. Aku punya banyak trik. Apa yang terjadi antara kamu dan aku? Mengapa kamu begitu tercela dan melibatkan orang lain? Li Tian Ming mengertakkan gigi. Apakah kamu naif? Aku ditetaskan dari ruang pendampingmu, tapi aku bukan kenam orang bodoh itu. Mereka telah dijinakkan dan dihancurkan olehmu. Aku berbeda. Baby Fes mencibir. Ya, kamu adalah satu-satunya. Kamu adalah jenis kembang api yang berbeda dan paling bodoh. Ying Huo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Seekor ayam layak untuk berbicara denganku. Kata Baby Fes dengan nada meremehkan. Kenapa tidak? Bukankah kamu hanya sekumpulan siput? Terjebak di sana-sini. Selain berpura-pura bersikap dingin dan mengucapkan kata-kata kasar, apalagi yang akan kamu lakukan. Ying Huo mengerutkan bibirnya. Kamu, bodoh. Dasar ayam peliharaan yang dijinakkan oleh debu. Ini lebih baik daripada ingusmu dibuang, kata Ying Huo. Berengsek. Bodoh amat denganmu. Baby Fes sangat marah hingga wajahnya berubah. Dia tidak bisa bertengkar dengan Ying Huo. Dia sangat cemas sehingga dia melompat-lompat dan menatap ke arah Ying Huo pokoknya. Kamu sudah mati. Ada masih ada tiga butir telur yang belum menetas. Aku harus melakukannya. Bawa mereka pergi agar mereka tidak berakhir sepertimu. Kamu banyak ingus, dan kamu masih ingin mengambil adik-adikmu. Ying Huo tertawa. Konyol. Satu. Kata Ying Chen dengan nada meremehkan. Xiao Liu. Tolong berhenti membuat masalah. Kamu terlihat seperti ini. Kamu sangat bodoh. Kamu mungkin juga menjalani kehidupan ikan besar dan daging bersama sister Sian Sian. Mengambang di luar sendirian. Seperti hantu yang kesepian. Sepi sekali. Tidak ada seseorang untuk diajak bicara. Kan. Sian Sian menasihatiku dengan tulus. Burung itu berbunyi bip. Ji Ji mengangguk. Saudaraku. Jangan bicara tentang saudara kenamku seperti itu. Dia masih merindukan pelukan hangatku. Saudara tertel tertawa. Meong ses. Ah. Tutup mulut. Babyface memelototi mereka. Dengan marah. Bodoh. Tak tahu malu. Hewan peliharaan. Siput. Wus. Wus. Buang. Ying Huo tertawa. Li Tianming. Babyface memelototinya dan berkata. Jaga hewan peliharaanmu. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuanmu. Kentut. Babyface menunjuk ke arah Ji Ji dengan marah dan berkata. Setidaknya benda ini muncul di belakangku. Apa gunanya keluar duluan? Kakak manfaatkan dulu. Ji Ji memutar matanya. Wajah bayi. Ia benar-benar kesal dan menatap Li Tianming. Berkata jika kamu tidak mengabaikannya lagi, saya akan membuat wanitamu melepas pakaiannya di depan umum. Li Tianming tercengang. Tidak. Kamu anak yang nakal. Bukan. Sungguh permainan anak-anak. Tidak apa-apa jika kamu takut. Babyface akhirnya membalas dan memelototi Li Tianming. Ingat. Segera datang ke dunia bawah kuno alien abis. Ada juga wanita sepertimu di sana. Jika kamu tidak datang, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Ada beberapa kepala banteng liar. Li Tianming. Apakah kamu mendengar itu? Geram babyface. Saya mendengarnya. Saya mendengarnya. Li Tianming akhirnya menyerah. Dia sekarang berkeringat deras ketika melihat pria seperti itu. Sejujurnya, anak-anak terkadang sulit dihadapi karena mereka sangat emosional dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Ketika Anda benar-benar ingin menjadi kejam, itu sangat menakutkan. Hehehe pasti, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Kalau tidak hehehehehe. Li Tianming melihat senyuman anehnya dan merasa tidak bisa berkata-kata. Sangat tidak bisa berkata-kata. Ini juga sangat sulit dilakukan. Apakah kamu tahu tentang pengorbanan ilahi yang abadi? Li Tianming tiba-tiba bertanya. Tentu saja aku tahu. Disanalah aku datang mencarimu. Kata babyface. Dimana adikku dan Xiao Feng. Li Tianming merendahkan suaranya. Mereka, wajah babyface menjadi sedikit aneh. Dia memelototi Li Tianming dan berkata sambil tersenyum apalagi yang bisa kamu lakukan. Tentu saja mereka dijinakan dan dikendalikan olehku. Hidup dan mati semuanya di bawah kendaliku. Ya, Li Tianming tahu bukan itu masalahnya. Jika itu benar seperti yang dikatakan, maka tidak perlu lagi mengancam dirinya dengan Zizhen. Ada harapan. Li Tianming, jangan melebih-lebihkan kesabaranku. Babyface akhirnya memperingatkan. Li Tianming benar-benar tidak berani melebih-lebihkan hal ini. Takut setengah mati. Kuncinya adalah betapa menakjubkan metodenya. Dan Li Tianming juga telah melihatnya. Awalnya, setelah merebut lembauan Dao, hal pertama yang harus saya lakukan adalah menemukan jidewa abadi untuk memastikan kenyamanan Xiao Feng dan King Yu. Sekarang, benar. Namun, karena ancaman wajah bayi ini, perjalanan Li Tianming menjadi sangat mendesak. Selain itu, penambahan klan ilahi Huantian juga menambah ketidakpastian besar pada pendirian dinasti di lembah 10.000 Dao dan jutaan alam. Di alam tanpa batas, Li Udi juga mengkhawatirkan urusan Li King Yu setiap hari, dan sejauh ini tidak ada jaminan keselamatan. Li Tianming sangat ingin merebut lembah 10.000 Dao dan formasi bintang surgawi 10.000 Dao. Ini juga alasan mengapa dia sangat ingin menemukan pengorbanan ilahi yang abadi. Beri kamu waktu untuk mengatasi kekacauan di lembauan Dao, segera datang. Tegur Babyface. Saya khawatir akan lebih banyak lagi klan Dewa Huantian yang datang. Kata Li Tianming. Bukan urusanku. Tanda seru. Bagaimanapun, selama tidak berkolusi dengan klan ilahi Huantian dan membocorkan detail tentang Li Tianming, itu akan baik-baik saja. Setelah mengatakan ini, mata berwajah bayi itu tiba-tiba meredup. Bang, dia jatuh ke tanah, dan partikel bintang tiba-tiba menghilang. Dia meninggal secara langsung. Rasa tertekan yang ditimbulkan oleh anak nakal ini lenyap seketika. Lebih dari 2 juta orang di lembauan Dao semuanya tercengang. Mereka saling memandang, bahkan tidak mengetahui apa yang terjadi, seolah waktu telah terhenti. Untung, setelah meragukannya, dia menemukan bahwa semua klan ilahi Huantian telah mati di depan Li Tianming. Kemudian, fanatisme, sorak-sorai, dan keperkasaan kaisar kembali lagi. Berdengung, lembauan Dao terus terbakar. Kekuatan kaisar Singhai terkuat masih terkumpul di Li Tianming, menjadikannya master yang tidak ada duanya di sini. Terlalu kuat, satu orang bersinar terang di seluruh lembau. Bagi para penggarap lembauan Dao, apa yang terjadi pada babyface barusan seolah-olah tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, keyakinan dan fanatisme mereka masih berada pada puncaknya, dan mereka masih dalam suasana agung Li Tianming yang menghabisi laut ilahi langit abadi. Dengan berakhirnya pertempuran tiga tingkat yang dimulai dengan Kitian Xiao dan diakhiri dengan bintang terbakar super sempurna dan laut ilahi langit abadi, perubahan besar di lembau 10.000 Dao dan langit berbintang Orde dapat dikatakan telah benar-benar selesai. Saat ini, nama kaisar yang ditakdirkan menyapu langit dan mengguncang seluruh langit berbintang. Lembau 10.000 Dao, bersatu menjadi satu. Li Tianming ada hubungannya dengan alien abis dalam pikirannya, tapi dia tahu bahwa setelah bertarung sekian lama, dia akhirnya merebut order Sterry Sky, dan Xiao Liu juga memberinya waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya di lembau Wandau, jadi dia harus melakukan kerja bagus dalam mengkonsolidasikannya, bolehkah saya memberikan penjelasan kepada semua orang. Kemudian, dia membubung di atas altar Yuan Zhu dan menguasai dunia. Kaisar yang ditakdirkan, seseorang memimpin, dengan suara fanatik yang mengguncang langit dan bumi, membawa lembau Wandau ke jalur transformasi yang sebenarnya. Sekarang, Kitian Muyu meninggal, klan Kitian hancur. Kaisar Ibl Penjara Yan meninggal, klan Ibl Penjara dihancurkan. Semua jiwa tak berdosa yang terkurung dalam partikel bintang karena darah bintang dapat diselamatkan. Peternakan Kitian yang tersebar di jutaan alam akhirnya berakhir. Semua Dewa Bintang Tok tahu persis apa arti semua perubahan drastis ini. Era baru telah tiba. Dengan suara yang agung, Li Tianming berdiri di langit dan menyatakan dengan keras. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi 10.000 lembah dao di langit ketertiban berbintang. Mulai sekarang, dinasti Tianming didirikan, dan wilayahnya mencakup jutaan alam. Tempat ini disebut Kota Kekaisaran Takdir, dan jutaan alam disebut Jijun. Sejak saat itu, hubungan antara Kota Kekaisaran Tianming dan Jijun tidak lagi ditutup. Cincin 10.000 dao terbuka. Hapus mekanisme cincin hitam dan cincin emas, bangun mekanisme manajemen dinasti baru, dan bentuk kementerian dinasti di Kota Kekaisaran Tianming untuk memerintah dunia. Lembah Wandao seperti sebuah sekte. Perbedaan terbesar antara sekte dan dinasti adalah dinasti lebih memperhatikan sistem resmi, masing-masing menjalankan tugasnya, fokus pada sistem resmi, dan bersaing memperebutkan posisi, sedangkan sekte relatif sederhana, yang kuat selalu kuat, dan yang lemah selalu lemah. Tak perlu dikatakan lagi, sistem ini telah diterapkan di alam tanpa batas sejak lama dan memiliki kontrol yang sangat kuat. Ada arai 10.000 bintang dao di Lembah Wandao, tetapi hanya terbuka untuk Lembah Wandao. Sungguh sia-sia jika keajaiban yang dapat meningkatkan komunikasi digunakan sebagai jalan pribadi. Era baru, itu harus adil dan terbuka. Berikan lebih banyak kesempatan kepada orang-orang berbakat untuk menunjukkan ambisi mereka, daripada menjadi penuh antusiasme dan mati di jalan menuju surga pada langkah pertama. Tidak diragukan lagi sangat sulit untuk benar-benar mengubah seluruh tatanan langit berbintang. Tetapi, paling tidak, jika kita memenangkan Lembah Wandao, kita akan punya waktu. Tidak ada lagi Lembah Wandao. Hanya kota Kekaisaran Takdir. Ibu kota Kekaisaran Pusat. Melalui arai 10.000 bintang, sebuah tautan yang menghubungkan jutaan alam terbentuk. Setelah tidak ada lagi kesenjangan yang kuat antara alam dan Lembah Wandao, dan arus komunikasi meningkat, semua cerita penggantian dinasti yang terjadi di Lembah Wandao akan mengalir ke dunia sumber bintang tingkat 6 di alam tersebut, dan kemudian bubar. Terbuka untuk seluruh dunia. Di sejuta alam, semuanya terkait erat dengan dinasti Takdir. Dinasti Tianming benar-benar telah menjadi kerajaan lautan bintang yang mencakup jutaan alam. Seberapa kuat saya di wilayah saya saat itu, tidak ada keraguan bahwa Li Tianming tidak dapat melakukan banyak hal sendirian. Dia membutuhkan banyak bantuan. Di benua Yanhuang, dia memiliki Li Caiwei. Di tanah ketertiban, dia memiliki Long Wanying. Di alam tanpa batas, dia memiliki Lin Xiaodau, Li Wudi, Lin Yao, dan Dong Senyu. Di kota Kekaisaran Tianming, dia memiliki aurora yang paling dapat dipercaya, Sui Sen Yao, ibu mertuanya, dan guru lembah yang lama. Bahkan Jian Qinghei dianggap salah satunya. Orang-orang ini sangat membantu kekuatan Kekaisaran Li Tianming, yang tersebar di jutaan alam. Mulai hari ini, mereka semua harus sibuk. Hal pertama yang diminta Li Tianming kepada Tuan Lembah Tua adalah segera menutup mata bintang di semua tanah yang disewa oleh klan Dewa Huantian. Bahkan mata bintang di lusinan alam di sekitar tanah sewaan harus ditutup. Target klan ilahi Huantian adalah Li Tianming dan Tianjiu, jadi meskipun mata bintang tertutup, seharusnya tidak ada masalah bagi semua makhluk hidup. Setiap wilayah sangatlah besar. Tanpa koordinat, bahkan klan Dewa Huantian hanya dapat pergi ke satu atau dua alam di sekitar mereka. Setelah mata bintang di sekitar alam ini dimatikan, bahkan jika mereka berlayar dengan Dewa Laut Bintang yang tak terbatas, mereka tidak akan dapat mencapai bintang tersebut, mata ketika dibuka. Tempat ini berusia ratusan tahun. Seperti apa kota kekaisaran surga dalam seratus tahun ke depan. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara Li Tianming untuk bertahan sementara melawan klan ilahi Huantian. Ada terlalu banyak tanah yang disewakan dan tidak dapat ditangani dalam waktu singkat, jadi mereka hanya dapat menutupnya terlebih dahulu. Adapun ranah yang terlibat dan tertutup, mereka baru menerima berdirinya dinasti takdir nanti, jadi dampaknya tidak besar. Pada saat ini, penguasa lembah tua memberitahu Li Tianming setelah pemutaran film, seratus ribu mata bintang telah dimatikan untuk sementara. Tanah sewaan Huantian berjumlah ribuan, dan seratus ribu ditutup. Ini sudah merupakan perilaku yang sangat aman, artinya ratusan area di samping semua tanah sewaan telah ditutup. Dilihat dari situasi di alam langit, jangkauan koordinat klan Dewa Huantian hanya satu atau dua alam ke kiri dan kanan. Tanpa koordinat dan mata bintang, tidak akan mudah bahkan bagi klan ilahi Huantian untuk menyerang kota kekaisaran takdir. Seratus ribu alam ini suatu hari akan terbuka sepenuhnya. Tidak ada mata bintang di alam tanpa batas, jadi ini bukan masalah. Dapat dikatakan bahwa warisan terpenting yang ditinggalkan Li Tianming oleh lembah Wandao bukanlah leluhur asal, melainkan formasi bintang langit Wandao. Takdir, haruskah aku mengajarimu rerun Dewa Besar 10 ribu Dao dan formasi bintang surgawi 10 ribu Dao sekarang? Bagaimanapun, ini adalah simbol dari guru lembah. Guru lembah tua itu bertanya dengan cepat. Paman, apakah masih ada guru lembah? Li Tianming berkata sambil tersenyum. Haha, ya, kalau begitu, dia mungkin bisa menebaknya. Anda sudah familiar dengan formasi bintang surgawi 10 ribu Dao. Tolong bantu saya mengendalikannya untuk sementara, terus memeriksa kebocoran dan mengisi celahnya, dan memblokir jalan menuju klan ilahi Huantian. Pada saat yang sama, itu tidak bisa mempengaruhi rekonstruksi kita di sejuta alam. Li Tianming berkata dengan serius. Tuan, saya sama sekali tidak mudah, dan Anda masih merampok saya seperti ini. Kata guru lembah tua itu dengan nada meremehkan. Saya masih harus melepas kerudung nona Jian. Li Tianming terbatuk. Oke, nak, kamu tidak akan membiarkan aku menikmati masa tuaku. Tuan lembah tua itu tertawa. Faktanya, dia senang. Lagi pula, ketika Anda bertambah tua dan tidak ada pekerjaan, Anda benar-benar bosan. Dia sudah bosan terlalu lama. Kapanpun kamu merasa lelah, serahkan formasi 10 ribu bintang surgawi kepada Ji Guang. Oke, bagaimana dengan rerun dewa 10 ribu Dao? Berikan padanya juga. Guru lembah tua itu tahu bahwa Li Tianming jelas ingin Ji Guang mengambil kendali penuh atas kota kekaisaran Tianming. Simpan saja dulu. Jika Anda ingin pensiun, berikan kepada nona Jian, kata Li Tianming. King He, tuan lembah tua itu tercengang. Dia melirik cucunya dari kejauhan. Faktanya, dia tahu bahwa cucunya sangat berbakat, tetapi tertekan oleh tabir. Setelah segelnya dibuka, dan dengan sumber 10 ribu sumber, dia dapat mengambil alih kelas guru lembah lama dan mengambil alih keluarga King Chuan. Bagaimana dengan Suisen Aurora? Saya akan memberinya bola akasia, dan saya ingin dia membantu saya dalam hal-hal yang lebih penting. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah transfer Yin dan Yang Daoyuan dari dunia Yin dan Yang Dan ciptakan kembali bintang kaisar Yan Huang. Awalnya, Li Tianming ingin melakukannya sendiri, tapi sekarang, dia tidak punya waktu. Aku bahkan tidak bisa menarik diri. Itulah yang dilakukan Aurora. Seseorang yang harus Anda percayai sepenuhnya. Selain dia, tidak ada kandidat yang cocok. Lagi pula, seperti Li Tianming, dia memiliki darah raksasa laut bintang Yin yang dalam 10 tahun itu, mereka telah banyak bergabung. Diperkirakan berbagai pengaturan selanjutnya akan membutuhkan waktu untuk diatur sebelum kita dapat sepenuhnya menghilangkannya. Wei Seng Moran sudah menyerap 18 pasang dewa hantu. Termasuk dewa fantasi Wanji Xing Yu dan dewa fantasi Tian Yi Su. Dia lebih kuat, jadi tidak boleh ada ketegangan. Dan di sini, Li Tianming masih memiliki satu masalah penting yang belum dia selesaikan. Yaitu bintang terbakar. Dia dipenjara-dipenjara Demon Blood Cauldron dan belum mati. Pada saat ini, teriakan memekakan telinga dari dinasti Takdir dan kota Kekaisaran Takdir terus-menerus membombardir Kuali Darah Ibn Raka, bertabrakan dengan hati bintang pembakaran. Dia memahami bahwa situasi sebenarnya telah berakhir. Ribuan klan Suisen mengelilingi Kuali Darah Ibn Raka dengan ekspresi serius dan diam. Aurora, Si Wei, dan leluhur suci tua semuanya ada di sini. Semua klan Suisen mengangkat kepala dan menatap kosong pada kedatangan Kaisar yang bersinar. Seorang pria muda mewakili zaman. Ledakan, Kuali Darah Setan Neraka terbuka. Burning Star telah mendapatkan kembali wujud manusianya, tetapi dia kehilangan keberanian, rambutnya acak-acakan, kepalanya menunduk, dan matanya kusam. Di depan matanya, Li Tianming sudah seperti matahari yang terik. Bahkan jika dia mendapatkan kembali kekuatan tempur super sempurnanya, Li Tianming dapat menghancurkannya sampai mati kapan saja. Pada saat ini, kota Kekaisaran Tianming masih mendidih, menyebabkan rambut panjang Burning Star berterbangan. Dia mengangkat kepalanya dengan gemetar dan menatap pemuda di depannya. Segala sesuatu yang telah diselesaikan sekarang telah menghancurkan hatinya berkali-kali. Hahaha. Dia tiba-tiba tertawa dan mengertakkan gigi dan berkata, Saya sangat iri pada Ki Tian Xiao. Dia mati paling cepat dan tidak bisa melihat pemandangan di depannya. Hiduplah sampai akhir dan saksikan pemuda ini menginjak mereka, taklukkan lebih dari 2 juta petani di Lembah Wandau, capai puncak, dan ubah sejarah. Biarkan Lembah Wandau menjadi debu sejarah. Sebagai saksi, Ransing adalah master lembah terakhir yang diinjak. Dia jauh lebih sengsara daripada Ki Tian Xiao. Ayo. Dia membuka tangannya ke arah Li Tian Ming dan berkata dengan berani basmi aku dan gunakan darah bintangku yang terbakar untuk mengorbankan bendera dinasti Tian Mingmu. Dia sudah menganggap kematian sebagai rumahnya. Tidak ada nostalgia di dunia ini. Menghabisi. Atau tidak menghabisi. Koma. Saudaraku. Suire telah memutuskan untuk memulai lotre ulasan bab untuk 200 bab. Di bulan pertama, 10 orang akan diundi setiap hari. Ingatlah untuk membacanya setiap hari. Semakin dini Anda belajar, semakin banyak manfaat yang Anda dapatkan. Terlebih lagi, jumlah kata dalam satu bab akan bertambah di masa mendatang. Sebenarnya plotnya cukup banyak setiap hari, jadi Anda tidak perlu mengikutinya. Buku baru perlu ditambahkan kerak buku. Silakan pilih rekomendasi dan berikan hadiah. Eternal di sini, terus lepas landas. Saya menulis dengan intens sepanjang hari. Takdir. Sesosok tua tiba-tiba bergegas menuju Li Tian Ming, terbaring di tanah dengan air mata mengalir di wajahnya. Itu tidak lain adalah leluhur bijak tua dari klan Suisen, Suisen Xiao. Matanya merah, sedih dan panik, dan dia berdoa kepada Li Tian Ming tolong, demi Yao Yao dan Jiuguang, selamatkan nyawa Burning Star. Sekarang Kitian dan Heldiman telah dihancurkan, Burning Star tidak lagi memenuhi syarat untuk melakukannya apapun. Impian Daoyu Sanjia, tolong beri dia kesempatan untuk bertobat, dan dia dapat membantu Anda di masa depan. Dia memiliki pengalaman dan akrab dengan sejuta alam. Leluhur suci tua yang tergesa-gesa memohon belas kasihan tidak lebih dari cintanya yang mendalam kepada putranya. Sebagai orang tua dan orang yang lebih tua, dia berlutut di hadapan Li Tian Ming saat ini, yang menunjukkan betapa gugupnya dia. Kamu dan klan Kitian dan klan IBL Penjara adalah musuh Bebu Yutan, tapi kamu dan aku, klan Suisen, memiliki hubungan yang sangat erat. Pertarungan antara kamu dan Burning Star hanyalah pertarungan roh, bukan pertarungan hidup dan mati. Karena aku, klan Suisen, telah melindungimu, bisakah kamu memberi ransing jalan keluar? Dia adalah ayah Yao Yao. Orang suci tua itu menangis. Setelah dia selesai berbicara, dia menangis sedih dan berencana untuk bersujud kepada Li Tian Ming. Klan Suisen di sekitarnya juga saling memandang dengan kaget saat melihat pemandangan ini. Sebagai klan Suisen, mereka secara alami terjerat dalam hati mereka. Sekarang setelah Burning Star tiada, semua orang merindukan persahabatan lama mereka dan berharap Li Tian Ming akan memberinya jalan keluar demi ikatan keluarga ini juga masuk akal dan masuk akal. Tapi tidak ada yang berbicara. Karena Suisen Siwe masih di sini, semua orang tahu siapa yang harus mengambil keputusan ini. Setiap ketidakadilan ada pemiliknya, setiap hutang ada pemiliknya. Sebelum leluhur suci tua bersujud, seberkas cahaya menyelimuti tubuhnya dan menariknya ke atas. Tidak peduli apa, leluhur suci yang lama juga merupakan seorang tetua dan ayah Jiguang yang tidak dapat dipisahkan, dan Li Tian Ming tidak bisa membiarkan dia bersujud padanya. Di bawah sorotan, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata sejujurnya, saya tidak memenuhi syarat untuk memaafkannya, karena orang yang dia sakiti bukanlah saya. Setelah berbicara, Li Tian Ming memandang Suisen Siwe. Suisen Siwe sudah lama tahu bahwa suatu hari dia akan menjadi juri Burning Star. Seseorang yang mendorongnya ke dalam jurang keputusasaan. Hal yang paling dibenci adalah dia menipunya ke dunia bahwa setelah dia melahirkan sepasang anak. Sebagai orang yang dapat dipercaya, dia memberikan pukulan fatal pada dirinya sendiri. Betapa kesalnya, pada saat Ransing berencana menggunakan Suisen Yao dan Suisen Zhao untuk mengancam Li Tian Ming dan memaksa Li Tian Ming meninggalkan Lembah Wandao lagi, kebencian ini telah mencapai titik ekstrim. Berantakan, berjuang sampai mati, kamu mungkin berharap di hari bahagia ini? Aku harus melepaskan dan memberikan akhir yang bahagia kepada semua orang, tapi jangan membuju orang lain untuk bersikap baik tanpa penderitaan mereka. Suisen Siwe mengertakkan gigi dan mengatakan ini, matanya menatap Burning Star dipenuhi dengan kebencian dan kesedihan yang tak ada habisnya. Siwe, wajah orang suci tua itu menjadi pucat, dan dia berbalik dan ingin berlutut padanya lagi. Dia menangis dan berkata dengan tergesa-gesa ini salahku. Aku tidak dididik dengan baik, yang menyebabkan konsekuensi hari ini. Bisakah kamu membiarkanku mati untuk itu? Menebus dosa-dosaku dan menukar nyawa Ransing. Cukup. Begitu dia selesai berbicara, Ransing tampak jelek dan tiba-tiba meraung, menyebabkan banyak orang di sekitarnya mundur beberapa langkah. Saya melihat Ransing mengepalkan tinjunya, memandang leluhur orang suci tua dengan sangat jijik, dan mencibir apakah Anda tahu siapa yang Anda berlutut. Mereka adalah penjajah yang menghancurkan lembah Wandao. Mereka adalah ibli yang memperbudak klan kami. Anda lakukan kamu masih memiliki tulang punggung klan Suisen untuk memohon belas kasihan padanya. Tahukah kamu bahwa kamu telah kalah dalam pertempuran dan jiwa serta martabatmu telah diinjak-injak? Apa katamu? Diam, diam, hahaha. Ransing menatap dengan marah ke setiap klan Suisen di sekitarnya, dan akhirnya matanya tertuju pada Jiguang. Kemarahannya melonjak, dan dia tertawa terbahak-bahak dan berkata lihat. Lihatlah ekspresi wajahmu yang tercela dan pengecut setelah kamu ditaklukkan satu per satu. Klan Suisen dari tiga keluarga kekaisaran yang bermartabat semuanya telah menjadi lemah untuk menipu tuan mereka dan hancurkan nenek moyang mereka. Para kupu-kupu malam yang telah menghabisi penjajah masih berpuas diri di sini. Aku, klan Suisen, telah mewarisinya selama ribuan generasi. Kalian para kupu-kupu malam menjulurkan pantat mereka dan mengibaskan ekornya untuk memohon belas kasihan. Dinasti takdir, ini menghina darahmu dan menginjak-injak jiwamu. Bintang terbakar, wajah orang suci tua itu berubah drastis. Lolos, Ransing meliriknya dengan acu-ta'acu, dan akhirnya menatap Litian Ming dengan mata paling sedih dan marah di tengah keributan kerumunan, dan meraungnya. Kamu sangat kuat. Kamu adalah monster. Kamu telah memusnahkan lembauan Dao, dan kamu telah memusnahkan Daoyu. Tiga keluarga dan dua keluarga telah dikebiri. Kamu telah menginjak-injak segalanya di bawah kakimu. Kamu sangat kuat dan mendominasi, tapi aku, Burning Star, ingin memberitahumu bahwa di dunia ini, setiap gunung lebih tinggi daripada lainnya, dan transformasi kehidupan tidak ada habisnya. Jika kamu menghancurkan lembauan Daoku hari ini, seseorang akan menghancurkan keturunanmu di masa depan. Tunggu saja, haha. Dia tertawa, rambutnya beterbangan liar, dan matanya seperti obor, mengamati semua orang. Siwe, apa menurutmu kamu sangat baik sekarang? Itu semua karena kamu adalah seekor gug-guk, dan dia pasti menyebalkan seperti mulo. Jangan berpuas diri, hati-hati air liurmu akan menghancurkan negeri Wandao Lembah yang diciptakan nenek moyang kita itu kotor. Aurora kamu juga terlihat sangat ambisius, tapi apa aku tidak memahamimu? Kamu lemah dan tidak kompeten. Kamu tidak memiliki kemampuan apapun. Selain kecantikanmu, nilai apa yang kamu miliki? Apakah kamu pikir kamu bisa naik ke atas? Dia, apa yang bisa dia lakukan? Pria ini memiliki penglihatan yang sangat tinggi. Cepat atau lambat, dia akan meninggalkanmu seperti mainan, dan beberapa wanita akan memeluknya. Ketika saatnya tiba, kamu akan menjadi tua dan kamu akan menangis. Haha. Akhirnya, ayah, Ransing memandangnya dengan tatapan paling rumit, di kehidupan selanjutnya, aku akan tetap menjadi anakmu, tapi jangan terlalu pintar dan memohon pada orang lain untuk mengampuni hidupku. Tahukah kamu bahwa kamu punya kehilangan posisiku? Tahukah kamu, kamu hampir menghancurkan martabatku dan menurunkanku ke level yang sama dengan para idiot ini? Suaranya seperti guntur, dan dia tiba-tiba melihat ke arah gua Sui Sen dan berlutut. Nenek moyang Dewa Sui ada di atas, tapi bintang pembakaran tidak kompeten. Anda ingin orang-orang memusnahkan klan mereka dan memperbudak mereka. Saya malu dengan leluhur saya, saya malu dengan Dewa Sui dari segala usia. Saya malu dengan lembah wandau. Saya mengakui dosa ini, dan saya tidak punya cara untuk menebusnya. Tolong beri saya belas kasihan. Bintang yang terbakar tidak akan pernah bisa diselamatkan. Biarkan saya mati dan minta maaf. Menyelesaikan kata terakhir, ledakan, tubuhnya meledak dengan keras, berubah menjadi bintang menyalai yang menyilaukan. Api yang berkobar menyerbu wajah setiap klan Sui Sen dan membakar hati semua orang. Ledakan, bintang-bintang yang terbakar membubung ke langit, menyala seperti kembang api di Monumen 10.000 Dao Ilahi, seperti tulang terakhir dari tiga keluarga Daoyu, tepat di pusat kota kekaisaran Tianming, setelah mengalami kilau sekilas, akhirnya berubah menjadi redup abunya berterbangan melintasi lembah dan menyapu daratan, sungai, dan lautan. Anakku, bintang terbakar anakku. Orang suci tua itu sepertinya telah diambil jiwanya, dan dia duduk di tanah, menangis dengan sedihnya. 3.610 Tidak